Nih, mumpung ketemu Biang Lawak Indonesia istilahnya ya. Bianglah kebono. Iya, Biang Lawak. Bagaimana nih harapannya buat komedi dan dunia lawak zaman sekarang dan seterusnya. Berarti kita bukan pelawak, Biang Lawak. Biangnya. Kayak parfum, Biangnya gitu. Halo. Allah Akbar. Bagaimana? Bagaimana? Maksudnya gimana? Dunia komedi Indonesia. Pertama, kekompakan. Kompak. Bisa lawak berlepas. Sebelumnya kita ngelawak, apa yang harus kita bahas? Gitu. Sebab kalau udah di pentas, itu udah gak ada belajar lagi. Udah harus jadi. Harus jadi. Nah sebelumnya itu belajar apa yang kita mau bahas, apa yang kita mau keluarin. Begitu. Jadi walaupun ngelawak, tapi ditangani dengan serius. Kan. Gak salah-salah. Jangan dibikin-bikin pura-pura. Jangan. Itu kan menurut Pak Malih, menurut Baim Wong. Baim Wong. Baim Wong. Nah Allah. Apa nih? Ya baru besok. Kalian yang ditanya apa? Ya Allah. Harapannya. Nih, nih. Ntar gue nanya, Bi. Ah. Bayaran lu sama gue dibalik dua. Oh udah beres ya. Udah beres. Gak peduli kan tadi udah beres. Kalau duit. Jadi bagaimana nasihat-nasihat buat komedian sekarang? Kita memberi nasihat kepada pelawak-pelawak yang sekarang. Ya enggak? Kalau orang yang masih hidup, yang ngelawak-kelawakannya bagus, orang yang masih hidup. Kita jangan contoh-contoh. Kita cari ide sendiri. Jangan contek-contekkan. Jangan contek-contekkan. Jangan contek-contekkan. Cari ide sendiri ya. Jadi kalau masih ada, tokohnya jangan diganti. Cari ya. Cari original. Harus original ya. Harus punya sendiri. Jangan contoh punya orang lain. Bagus punya orang, nggak bagus. Bagus punya sendiri. Cari idenya apa, bagaimana. Itu yang membuat mereka berdua awet sampai sekarang. Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak Malik. Terima kasih, Pak Iji Bolot. Selamat datang. Terima kasih banyak. Ntar kita telpon-telponan. Siap. Mau ngapain, Fi? Ya biasa, mejeng lah. Jari cewek. Selamat datang kembali lagi ya. Bye-bye. Dadah, pada hari pagi.